Warga usir istri Kades dan Pak RT usai kedapatan berselingkuh. Pasangan selingkuh yang merupakan ketua RT di Desa Datar dan istri kepala Desa Datar, kecamatan Cidahu, Kuningan, diusir. Bahkan, mereka kini tak lagi tercatat sebagai warga Desa Datar. Mereka tidak lagi tinggal di desa ini. Mereka sudah bukan warga desa kami lagi, kata seorang warga, Suriana, 55, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Suriana mengatakan, informasinya, istri kepala desa kini berada di Jakarta. Sedangkan ketua RT ditahan di Polsek Cidahu. Hebohnya informasi dugaan skandal yang melibatkan ketua RT dengan istri kepala desa itu mendapat tanggapan dari camat Cidahu, Agus Suryo. Itu benar dan itu kejadiannya kemarin, selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023, siang, kata Agus. Agus menjelaskan, peristiwa yang sebenarnya bukanlah penggerebekan seperti dalam video yang tersebar. Melainkan pengusiran terhadap pasangan itu dari rumah yang biasa mereka tempati. Saat tindakan itu, kami berkoordinasi dengan jajaran musbika juga, ujar Agus. Sebelumnya menyebar video dugaan selingkuh yang terjadi di Desa Datar, kecamatan Cidahu. Dalam video itu ada keributan hingga mengundang petugas kepolisian. Dalam video itu tampak petugas kepolisian kewalahan saat melakukan pengamanan terhadap pria yang sesekali dihujani bogem mentah hingga ada seorang yang melancarkan aksi tendangan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!